Hai guys, balik di channelnya Radio Skalbar Kali ini teman-teman ditemani oleh adminnya Binar di Rezi Kita akan mengulas 7 kota terbesar di Kalimantan Sebelum mengulasnya, ada bagian teman-teman klik tombol subscribe dan hidupkan tombol loncengnya ya Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Radio Skalbar So, jangan lupa bagikan kepada teman kalian Agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu Kalimantan atau sering disebut dengan Borneo adalah satu di antara pulau yang terletak di Indonesia Pulau ini merupakan pulau yang dikelilingi hutan hujan tropis Banyak beranggapan bahwa di Kalimantan isinya hanya hutan melulu Hal tersebut tidaklah sepenuhnya benar Dikarenakan Pulau Kalimantan punya banyak segudang posona dan hal-hal unik yang jarang diketahui oleh masyarakat luar Pulau Kalimantan Berikut 7 kota terbesar di Kalimantan, versi Radio Skalbar Yang pertama, Kota Samarinda Kota Samarinda merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kertanegara yang merupakan satu di antara kabupaten yang kaya dengan sumber daya alam Dia merupakan satu di antara daerah yang sangat banyak menyumbang devisa bagi negara kesatuan Republik Indonesia Luas wilayah Kota Samarinda adalah 718 km persegi Yang kedua, Kota Balikpapan Balikpapan ada satu di antara kota di Kalimantan Timur Balikpapan memiliki produk sebanyak 700.066 jiwa Yang merupakan 22% dari keseluruhan penduduk Kaltim Balikpapan merupakan kota yang dengan biaya hidup termahal se-Indonesia Yang ketiga, Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin adalah satu di antara kota provinsi di Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin yang dijuluki kota seribu sungai ini memiliki wilayah seluas 98,46 km persegi Yang wilayahnya merupakan delta atau kepulauan yang terdiri dari sekitar 25 buah pulau kecil Yang dipisahkan oleh sungai-sungai di antaranya pulau Tatas, pulau Kelayan, pulau Rantawan Keling, pulau Insan, dan lain-lain Berdasarkan dari data BPS Kota Banjarmasin tahun 2019 Kota Banjarmasin memiliki penduduk sebanyak 700.870 jiwa Dengan kepadatan 7.118,32 jiwa per km persegi Yang keempat, Kota Pontianak Kota Pontianak merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Barat Dengan luas wilayah Kota Pontianak mencapai 107,82 km persegi Yang terdiri dari 6 kecamatan dan 29 kelurahan Berdasarkan letak geografis Kota Pontianak, berada tepat dilalui garis Katulistiwa Oleh sebab itu, Kota Pontianak sebagai satu di antara daerah tropis Dengan suhu udara yang cukup tinggi, serta kelembaban yang tinggi guys Yang kelima, Kota Palangkaraya Kota Palangkaraya secara resmi ditetapkan sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Tengah Pada tanggal 17 Juli 1957 Kota Palangkaraya mempunyai luas wilayah 2.678,51 km persegi Atau sekitar 267.851 hektare Yang keenam, Kota Tarakan Kota Tarakan mempunyai luas 657,33 km persegi Dimana 38,2 persennya atau 250,8 km persegi berupa daratan Dan sisanya sebanyak 61,8 persen atau 406,53 km persegi berupa lautan Bentak kota Tarakan terpisah dari Pulau Induk Kalimantan Dimana merupakan satu di antara pintu gerbang pembangunan di wilayah Kalimantan Utara Yang ketujuh, Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 Memiliki wilayah seluas lebih kurang 371,38 km persegi Atau hanya 0,88 persen dari luas wilayah provinsi Kalimantan Selatan Dengan luasan tersebut Kota Banjarbaru menempati wilayah terkecil kedua setelah Kota Banjarmasin Dibandingkan dengan wilayah kebupaten atau kota lain di Kalimantan Selatan guys Nah, itulah tujuh kota terbesar di Kalimantan versi Radius Kalbar Terima kasih telah menonton!